Intro Reaksi Sarwenda Usai mengetahui haters penyebar fitnah ternyata tukang sate. Sarwenda Tan baru-baru ini melayangkan somasi terbuka kepada orang yang menyebarkan fitnah atas kedekatannya dengan sang anak angkat, Betran Peto. Meski begitu, masalah tersebut diketahui telah selesai, usai orang-orang yang disomasi mengucapkan permintaan maafnya. Menariknya, ada pedagan kecil yang sempat terkena somasi terbuka Sarwenda. Ya, seorang tukang sate menjadi satu dari beberapa orang yang disomasi oleh pihak Sarwenda terkait fitnah terkait hubungan sang artis dengan Betran Peto. Hal tersebut diketahui saat Sarwenda menjadi bintang tamu di podcast YouTube Maya Aleldul TV, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Satu penjaga warung, satu tukang sate. Yang sisanya aku enggak tahu, ujar Sarwenda saat ditanya terkait siapakah orang yang disomasi. Pokoknya ada beberapa yang mereka lagi ditindak lanjuti. Tapi yang dua ini santer, lanjutnya. Mengetahui ada pedagan kecil yang menuliskan kalimat-kalimat berisi fitnah terhadap dirinya dan Onyo, istri Ruben Onsu ini tak habis pikir. Bahkan ia menduga jika orang tersebut sedang gabut di tengah berjualan dagangannya, hingga masih sempat menuliskan kalimat fitnah tersebut. Pas yang kita dapatin itu orang jualan sate, tuturnya lagi. Mungkin mereka pas lagi nunggu jualan, enggak ada kerjaan apa gimana sih, aku enggak ngerti poin kenapa harus gitu sama orang lain. Sambungnya. Kendati demikian, saat ini mantan personel Ceribel itu sudah tak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, pihaknya sudah sempat mendatangi pelaku dengan prosedur yang baik dan menuntut permintaan maaf. Ada yang minta maaf setelah disamperin. Tapi kita ngomongnya secara baik-baik, secara profesional, sesuai prosedur, jelasnya. 3x24 jam kalau mereka minta maaf, ya sudah kita akhirnya tidak menindak lanjuti. Yang benar-benar sudah disamperin akhirnya, minta maaf tandasnya. Terima kasih telah menonton!